Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menghargai sepatu mod terbaru dari ms ini adalah mod discovery generasi yang kedua ya terlihat dari headlamp nya ini berbeda dan untuk livery nya ini adalah livery boost merah dari masrian Kenzo dan untuk status mod serta livery nya ini free semua ya Jadi kalian bisa langsung mendownloadnya untuk untuk link download nanti saya taruh di deskripsi ya dan untuk link downloadnya nanti langsung menghubung ke author mod serta livery nya dan disana itu enak banget untuk downloadannya itu major fire kalian juga perlu untuk susah-susah oleh maki link yang receh ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru ceri saya Oke langsung aja kita akan review dari modnya ini ya untuk penempatannya seperti ini terlihat dari depan ini sudah menggunakan lampu discovery yang generasi kedua terlihat sangat bagus sekali ya keren banget apalagi dipadukan dengan livery mirah dan ini PTW sedang menggunakan kaca double-placed ya walaupun ini double-placednya tidak atas bawah tetapi ini kanan kiri jadi keren banget ini dan untuk pionnya ini menggunakan pion patrol serta untuk weld off nya ini weld off original dari satisnya dan langsung aja kita akan review untuk bagian fitur-fiturnya dulu ya kita cek untuk lampu dekat untuk lampu dekatnya Wow mewah sekali ya di sini ini seperti modsel dan untuk lampu jauhnya seperti ini lampu sennya mantap ini lampu sennya sen kanan lalu sen kiri sudah menyala ya dan ngomong-ngomong lampu ini modnya seperti modsel ya karena untuk terlihat dari bodinya ini hampir sama jadi kalian yang belum bisa beli mod discovery ini ada versi free nya yang keren banget ya lalu kita cek untuk wiper dan dan disini ada dua wafer ya wafer tidur sama wafer tegak nih yang wafer tegak kita cek untuk wafer tidurnya oh ini masih yang untuk wafer tidurnya ini terletak pada animasi kedua ya ini untuk wafer tidurnya sudah bergerak dengan normal ya sudah ada kendala lalu kita buka untuk pintunya untuk pintunya disini terbuka bagian depan saja ya yang jadi membeda dari discovery cell sama free kalau cell itu terbuka dua-duanya langsung ya kalau ini hanya satu lalu kita cek untuk bagian belakang untuk bagian belakang ini ini sama seperti discovery generasi yang pertama untuk lampunya juga sama yang mundur disini sudah menyala ya walaupun resmi yang tak terap untuk lampu senyum ini terlebih di bagian strip ya untuk lampu senyum ini itu terlebih tetapi untuk di sehari lumayan nggak kelihatan yang kiri ya selalu senyum kanan sudah menyala normal tidak ada kendala setelah itu kita akan mengecek untuk bagian interior untuk bagian interior kurang lebih sama ya seperti discovery yang dari resmi satu tapi ini lumayan rapi ya untuk teksturnya keren banget ya sudah lebih hawi banget ini daripada versi yang sebelumnya dan untuk speedometernya bergerak kita harus jalan dulu baru bergerak untuk lampu interior setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasi untuk animasi pertama itu membuka pintu belakang sama pintu sopir ya karena ini pintu sopirnya bisa dibuka dari dalamnya kalau dari luar nggak bisa karena nggak ada handle pintunya mungkin dibuka dari cendela itu atau kaca untuk animasi kedua ini mengubah sepion ya Master mengubah dari wafer ya dari wafer tegak menjadi wafer tibur untuk animasi ketiga ini juga menjelaskan yang dari bus subungrayu jadi mungkin kalian jika menggunakan bisnira seperti saya ini bisa langsung menggunakan atau mengaktifkan animasi ketiga ya karena untuk lampu mayannya dari subungrayu itu dihilangkan dan kurang lebih modnya seperti ini keren banget ya ini seperti modsel ini malam dan untuk animasinya ini sudah bisa bergerak ya namun tidak ada semacam gantungan ya biasanya ada ini enggak ada dan bila kalian suka dengan modnya ini silahkan cek link ada di deskripsi ya dan sebelum wakil video kita kita seksuspensi untuk monitor ya lumayan enak ya dan untuk ringnya juga pas di sini tapi lumayan keras ya karena ini belum jadi mungkin bagi kalian yang suka overtake atau ngobrol ini cocok banget ya pake armada ini dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah ketahuan saya benar-benar saya pabrik channel salam busit